Bagi sahabat Nova yang sudah berencana untuk menikah dengan pasangan, nah kali ini ada tips pintar atur uang bagi sahabat Nova agar bisa menabung untuk pernikahan. Kamu bisa mendapatkan informasi lengkapnya di video ini, tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Pernikahan merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu bagi pasangan yang sudah merencanakan untuk menikah. Nah, namun seringkali biaya atau uang untuk pernikahan ini membuat pusing karena biayanya bervariasi. Bervariasi yang dimaksud adalah semua tergantung kepada pernikahan seperti apa yang sahabat Nova inginkan, pakaian seperti apa yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Biaya pernikahan seringkali membuat pasangan pusing, Namun, sahabat Nova, sebenarnya tidak perlu terlalu memusingkan biaya pernikahan karena dengan perencanaan keuangan yang tepat, kamu bisa menabung nih untuk mempersiapkan pernikahan yang kamu inginkan. Nah, kali ini ada tips menabung untuk mempersiapkan pernikahan dari perencana keuangan finansialku Rizka Swestika. Apa saja sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama yang paling penting adalah pernikahan seperti apa yang Anda inginkan. Nah, sahabat Nova, sebelum merencanakan keuangan untuk pernikahan, kamu harus lebih dulu menentukan pernikahan seperti apa yang Anda dan pasangan ingin lakukan. Misalnya, sahabat Nova ingin melakukan pernikahan yang sederhana, padahal pasangan ingin melakukan pernikahan yang mewah. Nah, oleh karena itu, sahabat Nova harus lebih dahulu mengkomunikasikannya dengan pasangan, bahkan mungkin sahabat Nova perlu membicarakannya dengan keluarga. Nah, setelah itu, setelah sahabat Nova menentukan kira-kira seperti apa pernikahan impian sahabat Nova, jangan lupa untuk sesuaikan keuangan atau dana yang dimiliki dari Anda dan juga pasangan. Yang kedua, membuat list kebutuhan pernikahan. Setelah sahabat Nova dan pasangan memutuskan pernikahan seperti apa yang akan dilaksanakan, maka kamu perlu kemudian membuat list apa saja yang dibutuhkan. Misalnya, jika sahabat Nova ingin melakukan pernikahan outdoor, maka ada beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama, wedding organizer atau wedding planner. Sahabat Nova, untuk melakukan pernikahan, kamu bisa mempertimbangkan untuk menggunakan jasa wedding organizer atau wedding planner. Yang selanjutnya, yang juga harus diperhitungkan adalah vendor venue. Sahabat Nova, sebelum menentukan vendor venue yang kamu inginkan, tentukan dulu kamu ingin menikah di indoor, outdoor, atau dengan konsep yang seperti apa. Dan selanjutnya, sangat penting juga untuk memperhatikan dekorasi yang kamu inginkan. Karena biasanya antara vendor venue dan vendor dekorasi akan bekerja sama, atau bahkan bisa dikerjakan oleh satu vendor saja. Yang juga perlu diperhatikan adalah catering. Nah, ketika sahabat Nova melakukan pernikahan, pasti sahabat Nova mengundang orang-orang yang perlu untuk diberikan makanan ketika pernikahan. Nah, sahabat Nova, karena pentingnya hal ini, kamu harus mencari catering yang berkualitas dan dipercaya, namun pastikan untuk sesuai dengan budget sahabat Nova. Jangan lupa juga perhitungkan berapa tamu yang diundang, sehingga makanan yang sahabat Nova akan cukup, tidak berlebih, dan juga tidak kurang. Selanjutnya, yang juga perlu diperhatikan adalah vendor untuk dokumentasi. Momen pernikahan adalah momen yang akan sahabat Nova kenang selamanya. Oleh karena itu, tak jarang kita memerlukan dokumentasi yang memadai. Oleh karena itu, kamu juga bisa mencari rekomendasi dari dokumentasi yang sesuai dengan selera kamu dan juga budget kamu. Nah, selain itu, juga perlu mempersiapkan undangan dan souvenir. Karena melibatkan banyak orang, banyak saudara, dan teman, mungkin sahabat Nova ingin memberikan yang terbaik bagi tamu yang datang. Oleh karena itu, sahabat Nova perlu memperhatikan bagaimana proses dan berapa harganya untuk undangan dan souvenir yang ingin sahabat Nova bagikan di acara pernikahan. Yang ketiga yang harus sahabat Nova lakukan agar bisa pintar atur uang untuk pernikahan adalah perencanaan yang matang, jangan cuma pusing. Sahabat Nova ketika akan menikah, mungkin sahabat Nova memiliki banyak pikiran. Namun, sahabat Nova semuanya hanya perlu direncanakan dengan matang dan mendetail, dan jangan sampai membuat sahabat Nova stres. Jika masih bingung, sahabat Nova bisa konsultasikan dengan konsultan pernikahan agar semuanya tetap berjalan dengan lancar. Itu dia, sahabat Nova, beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk persiapan pernikahan dan agar kita bisa tetap pintar atur uang. Kamu bisa mendapatkan informasi lengkapnya di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tablet Nova terbaru. Namun sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!